Betualangan Yao Ming, pemilik lensa mata ajaib yang bisa lihat tebus pandang kembali berlanjut. Tantangan kali ini cukup berat karena musuh Ming sangat terorganisir dan tahu kelemahan Ming hingga membuat alfa meriang. Gimana keseruannya? Yuk langsung saja, kisah kembali berlanjut. Di markas MBI, Chen menonton rekaman yang Ming dapatkan dari kamera nyamuk. Dan Chen akan mencari tahu orang yang ada di rekaman itu. Serta mencari perusahaan biokimia di kota Songsan. Dan Ming tumben ini mikir nih, musuh baru nemu fosil otomatis butuh tiga komponen lainnya. Dan Ming punya esensi darah dan lensa mata ajaib. Jadi musuh butuh darah murni. Untuk mencari pemilih darah murni, yang paling efektif adalah nyamuk yang jelas menghisap darah. Karena kalau yang nghisapnya lele ya, ipul. Kota Songsan, pemilik perusahaan biokimia, hanya Mei Xiang. Yang pemiliknya adalah Sanji. Dan dia jelas bukan Sanji pelakunya. Karena Sanji membantu mencari tahu soal nyamuk. Lalu, Ming mencari sumber bau yang didapat dari memori burung. Ming bilang juga kalau Li mengembalikan esensi darah kepada dirinya. Agar gak mudah ditangkap, nyamuk milik Gun kini ditambah program penghancuran diri. Ming mencoba mencari tahu sumber bau. Dia mengikuti lelaki mencurigakan. Lalu Ming melihatnya dengan lensa ajaibnya. Lah, mau malah kopian ya. Chen juga mencari melalui sumber bau. Dia mengikuti lelaki tanggung yang ternyata kolektor kurungan burung. Gak bener ini alatnya ya. Lalu alat menunjuk ke arah Xiaowen. Namun tiba-tiba datang bos Gun. Yang kepo Chen ngapain di Universitas Songshan. Teror nyamuk masih berlanjut. Ming dan Lilin juga jadi korban. Lalu notif penemuan darah murni berbunyi yang merucuk ke tempat tinggal Ming. Ming menyadari, nyamuk-nyamuk kini bisa membakar diri. Lalu datanglah Li. Sambil ngeteh mereka membahas operasi fosil. Kalau sebenarnya Li sudah tahu fosil sudah ditukar. Ya karena Li kan penanggung jawab musim itu jadi pasti tahu. Li curiga ada retakan di kota yang mungkin sekali terjadi ketika proses pemindahan. Bahkan Li tahu dari hari pertama. Dan Li berharap persaudaraan mereka akan terus selestari. Lilin girang karena Suya akan datang ke kotanya. Dan bekerja sama dengan Mei yang media milik Sanji. Dan tak kalah heboh Mei juga senang Suya datang. Dan mereka akan mengajak Ming ke Jumpa Fan. Sebagai penggemar mereka punya Yel-Yel. Sam Su. Ya betul Sam Su. Tiba Jumpa Fan. Setelah dibuka Sanji, Suya ternyata duduk bersama dengan penggemarnya. Ya lumayan cantik juga sih. Tapi nggak tahu percayangnya ya. Ternyata Suya pernah sekolah di SMA Songsan. Sesi tanya jawab. Lilin dapat giliran bertanya. Apakah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Suya itu dari pengalaman pribadinya? Jelaslah selain Umar Bakri guru terbaik. Ya pasti pengalaman. Mereka berkesempatan untuk bertatap muka langsung. Kemudian datang juga Li dan Zhang. Li masih cemas. Ming mencurigainya. Padahal Ming hanya salah paham. Ming teringat. Dia pernah punya pacar bernama Suya juga. Hingga tukeran cincin dan panggilnya ayah bunda. Nah Suya yang datang ini mengingatkannya. Namun nggak mungkin mantannya kok sukses dan nambah cantik. Ini Lilin berisik bahaya. Sunji mengenalkan kepada Suya kalau mereka itu adalah anggota harem. Mereka makan malam bersama. Dan anehnya makanan kesukaan Suya sama seperti kesukaan Ming. Kemudian Li pergi mau ciodain HP second. Karena kebanyakan minum cap orang muda. Suya mabuk dan Ming ditukasi untuk mengantarnya. Ini ngapain ya Ming bawa-bawa tas terus. Isinya apa aja nih ya. Digawani baik. Lilin diam-diam mengikutinya. Dan pastilah jemburu. Karena Suya dekat-dekat dengan Ming. Lagu Suya banyak yang nge-hits. Namun yang paling nge-hit Suya nge-cover lagu ini. Nah kalau kalian nggak tahu suaranya Suya. Suya yang mengisi suara gagaknya. Kemudian Suya mampir ke taman yang memperkuat ingatan Yao Ming. Ketika Ming mengajak Suya pulang. Suya melakukan. Rezeki bener ini ya. Bungkus aja lah. Lilin jelas marah. Karena ya dia juga pengen ya. Kemudian Lilin datang dan marah-marah. Lalu Ming melanjutkannya. Maksudnya melanjutkan nganter ya. Bukan melanjutkan nyedot ya. Terlihat Li yang mau COD. Diam-diam Mei Chan ternyata mengikutinya. Namun tiba-tiba Mei Chan diganggu orang yang mabuk. Karena kebanyakan makan tape. Untung ilmu silatnya melindunginya. Ming masih mengingat mantannya yang bernama Suya juga. Ming merasa sedotannya Suya mirip sekali dengan Suya yang dia temui. Mungkinkah Suya yang ini mantannya? Ming juga masih menyimpan cincinnya sebagai kenang-kenangan. Dan berharap kelak bisa laku mahal. Mei melapor. Kalau Mei mengikuti Li namun dia kehilangan jejaknya. Mungkin akan mudah kalau mereka menyadap ponselnya. Lin membuka buku petunjuk mencari cinta karya Tatang Suterman. Cincin adalah simbol keterikatan. Dan siapa pemilik cincin Yao Ming yang Ming simpan? Lilin sih ngarepnya dirinya ya. Tapi gak tahu siapa nanti. Esok harinya diam-diam Chen mengikuti Xiao Wen. Namun Xiao tahu kalau dia diikuti. Xiao lalu menjebaknya ke sebuah gedung kosong. Yang ternyata itu adalah penggerpekan. Dan terjadilah. Chen sempat melakukan perlawanan. Namun Mungkinkah Chen akan berakhir di sini? Ternyata Chen masih selamat karena teknologi dari MBA. Yaitu jurus pura-pura mati. Terlihat di markas Herm, Ming, Mai, dan Li sedang monitoring keadaan. Ketika Li pergi, Ming mencoba memasang penyadap. Ya betul Masako. Itu penyadap. Salah ini. Lalu datang Suya memberikan tiket konser gratisnya. Lalu Mai memberikannya kopi. Ming kemudian terkejut dengan cincin yang dipakai Suya. Tetapi ternyata memang benar. Suya yang ini mantanya Ming. Pantes saja sedotanya rasanya sama. Bau-baunya juga sama. Namun Ming agak pangling karena sedikit berbeda. Ming pergi karena masih nggak nangka. Nyangka. Tiba-tiba saja Suya ngromet ketika nggak ada orang. Loh kok mencurigakan ya? Li diam-diam datang untuk mengambil HP-nya. Mungkinkah Li notice dengan ngrometnya Suya? Di tempat lain Paman Chen datang ke puskesmas. Dan banyak yang mengantri. Tiba-tiba. Puskesmas ini rame. Karena selain manjur. Perawatnya juga dermawan bagi-bagi minuman bayi. Chen masih mengikuti Xiaowen. Yang rasanya dia juga tahu sedang diikuti. Lalu, Xiaowen dan Fang datang. Mendapatkan bayaran karena berhasil mengekskusi Paman Chen. Ini gondolok lepas-lepas kok nggak keluar asapnya ya? Namun Xiaowen tidak puas dengan uang yang dia dapatkan dengan cara seperti itu. Ia mendingleh bikuk biar disawar. Daripada makan uang hasil membunuh orang. Sebagai superstar, Suya pasti menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun tiba-tiba Suya menjatuhkan cincin. Jelas cincin yang penuh kenangan membuatnya panik. Tetapi kayaknya sengaja sini ya. Ming yang di rumah melihat siaran itu. Dan merasa Suya masih menyayanginya. Dan Ming mau menerima undangan untuk berdua bersamanya. Mereka ingin ngobrolin hal-hal yang belum kelar di masa lalu. Mereka mengingat hal-hal apa yang dilakukannya dulu. Pacaran di warnet, merubah status FB jadi perpacaran, kalau mau tidur teleponan dulu, dan banyak hal lainnya. Namun Ming ingin tahu kenapa Suya meninggalkannya. Dan ternyata, Suya pergi karena kecelakaan waktu SMA bersama dia yang mengharuskannya berobat ke luar negeri. Ming yang nggak enak mendengar fakta itu. Namun Ming merasa bimbang. Karena masa lalu sudah berakhir, dan Ming nggak mau ngerusak masa sekarang yang sedang dijalaninya. Ini Ming kurang pinter ini. Sikat aja semualah. Lalu, Ming mendapat telepon dari Mai. Kalau Li akan temu janji dengan seseorang. Tiba-tiba Suya diganggu oleh perandalan. Ming berhasil mengusirnya, namun Ming terluka. Tahu kabar Ming terluka, Ming dan Lilin menjenguknya yang ternyata Ming sedang berakraban dengan Suya. Suya tahu kalau Ming menyadap Hapeli. Jadi kalau ingin Suya nggak bilang, Ming harus mau makan malam bersamanya. Senang bener ya, bisa diperbutkan banyak cewek. Bisa kontak kanti itu tiap hari. Chen yang mengintasi Owei, bingung. Kok nggak nongol-nongol ya? Apakah lagi nggak nutamu? Ketika sedang berada di laboratorium, Chen melihat fotonya yang menjadi target operasi. Ketika akan keluar, Chen bertemu Fang yang sedang bersih-bersih. Sebagai keamanan, Fang meminta KTP Chen karena masuk di wilayahnya. Lalu Chen menyadari Fang bukan botak biasa. Di rumah, Chen sedang mencari petunjuk dari rekaman kacamata salah satu pasien. Lalu tiba-tiba Mei datang yang kebetulan melihat paman Chen sedang melihat gunungnya Xiaowen. Mei Herman, tumben sekali nonton gituan. Kan bisa nonton punya Mei Chan. Tapi ya wajar saja, Chen kan sudah lama duda. Pasti lama nggak ganti oli samping. Chen kemudian menemukan sebuah tato di bahasa Xiaowen. Di tempat lain, Ming pulang ke rumah membawa ayam Smackdown buat makan malam. Namun Ming menyadari cincin miliknya hilang. Yang ternyata dipakai oleh Lin Lin dan itu membuatnya marah. Kun sedang memeriksa sampel darah. Fakta mengejutkan, Suya adalah agen bos Kun. Suya mengambil darah milik Ming yang didapatkan ketika Ming terluka melindunginya. Suya ternyata ingin balas dendam kepada Ming. Dan ternyata darah yang dibutuhkan untuk kebangkitan induk binatang puas adalah milik Lin Lin. Bukan milik Yao Ming. Karena merasa gagal membunuh Chen. Wang datang membalikan uang hadiah. Dan kali ini akan mengeksekusi Chen dengan sepenuh hati. Li tahu HP-nya sudah disadap. Esok paginya, Ming menyadari Lin Lin pergi. Mungkin ngampek karena tadi malam kena marah. Lalu Mei ngabarin kalau dia punya petunjuk tentang Li yang terbaru. Kalau Li akan bertemu dengan seseorang di basement hotelnya. Akhirnya mereka akan mengikuti pertemuan itu. Karena baju burik yang membuat tampilannya Ming nampak kere. Walaupun sebenarnya kere. Penjaga mengusirnya. Karena gak mungkin Ming punya mobil. Tasnya aja gitu-gitu aja gak pernah ganti. Namun akhirnya setelah nyewa setelan jas di tempatnya manto taylor. Ming nampak seperti agen MLM yang kelihatannya kaya. Namun sebenarnya kere juga. Tetapi penjaga yang menganggap tampilan. Mewakili isi dompet. Si Yoyo mengizinkan Ming dan Mei masuk. Dan padahal orang yang beneran kaya itu gak suka pakai baju mewah. Sukanya gak pakai baju. Ya kan mau mandi. Ming menggunakan lensa ajaibnya dan menemukan. Untuk Ming datang tepat waktu. Walaupun terluka. Ternyata Ming berinisiatif untuk mencari tahu pencurian fosil. Ming merasa sangat bersalah. Yang harusnya mereka bisa bekerja sama. Lalu Sanji datang. Ini kecil-kecil tapi merengkel ya. Sanji menemukan beberapa orang mencurigakan. Sedang melakukan pergerakan di beberapa titik kota. Yang menyisir dari pinggiran menuju pusat kota. Lalu mereka melihat Lin Lin yang sedang muter-muter mencari kesibukan. Lalu Ming dan Mei menyusulnya takutnya Lin Lin diculik dan dijadikan LC karaokean lagi. Karena asyik mencari kesibukan, Lin Lin pun kesasar. HPnya gak ada sinyal karena di mode pesawat. Lalu Lin Lin memakai kompas matahari untuk menemukan arah hidup. Di tempat lain karena tahu harem hanya dijaga oleh Sanji. Gun memerintahkan Suya untuk memasukkan virus agar merusak sistem lensa ajaib milik Yao Ming. Dengan menanamkan virus, Yao Ming pasti akan terluka secara perlahan sesuai keinginan Suya. Ming mendapat info rute oleh Sanji agar bisa menemukan Lin Lin. Di rumah, Chen mendapat informasi yang sudah diajukan. Chen mendapat info kalau tato milik Xiaowen adalah ciri khas dari keluarga kubu-kubu. Keluarga itu adalah pembunuh bayaran yang terkenal. Dan jelas, Chen melihat Xiaowen masuk gelap pasti ada sangkut pautnya. Posisi Lin Lin mulai ketahuan. Beruntung Lin Lin bertemu dengan Yao Ming. Lalu Mai Chen mempunyai ide yaitu menukar pakaian Lin Lin dengan Yao Ming. Setelah mojok di tempat sepi walaupun lesehan, Ming mulai beraksi. Namun Lin Lin malu. Ya walaupun Lin Lin mau juga tetapi Lin Lin gak mau di tempat kayak gini. Takutnya apemnya digigit semut. Akhirnya setelah diomilin Mei Chen mereka bertukar pakaian. Lah kok lama ini ya? Apa salah masuk? Ide mereka berhasil. Mai dan Lin Lin selamat pergi ke markas harem. Sementara Ming menarik perhatian. Ming pasti aman karena kekuatan lensa ajaibnya. Jadi gak perlu dikhawatirkan. Yang bikin khawatir adalah ketika burunya Ming terbang. Karena celananya terlalu pendek. Sanji yang sendirian menjadi kesempatan Suya yang berpura-pura ingin lihat-lihat markas harem. Namun sebetulnya Suya ingin menaruh virus di lensa ajaibnya milik Ming. Lalu Mai dan Lin Lin datang. Mai melarang Suya untuk masuk ke markas harem karena ada aturannya. Setelah sudah terkirim semua virusnya, Suya pun pergi tanpa diketahui. Lalu Ming datang memaerkan celana dalamnya. Suya juga ada di situ. Kedekatannya membuat dua orang cewek ngambek sekaligus. Markasnya, Gun mencak-mencak karena cecenguknya gagal semua hanya untuk menangkap gadis yang agak kurang. Namun ternyata mereka kesulitan melawan Ming. Lalu, Gun akan memberitakan Fang Tian yang adalah raja pembunuh. Wah, bahaya sekali ini. Ming menjenguk Li dan menyesal karena mencurigainya. Harusnya mereka bisa bareng-bareng menangkap komplotan itu. Lalu, Li bangun. Li tahu Ming dan Mai mencurigainya. Jadi, Li diam-diam membantu menemukan fosil yang telah dicuri demi persaudaraan mereka. Lalu, Li yang terluka membuat Ming sangat bersalah. Mei berencana akan mengaku rasa sukanya kepada Ming dengan membuatkannya coklat dari patako. Lalu, Lin-Lin yang mendengarnya juga gak mau kalah. Di rumah, Ming kedatangan Pak Manchen yang baik hati membawakan sarapan ayam goreng buatan Uncle Mutu. Sembari sarapan, mereka bercerita kalau dari bau yang didapatkannya dari burung, salah satunya merujuk ke Xiaowen, yaitu seorang perawat yang beberapa kali ke laboratorium Universitas Songshan. Dan patut dicurigai. Mereka akan bersiap memasang CCTV di laboratorium untuk mencari petunjuk. Malam harinya, Ming dikagetkan dengan Lin-Lin yang tidur telanjang. Lah, kirain telanjang beneran ya? Ternyata Ming menghidupkan visi perspektif sendiri. Dan di luar nulur, Alpha sedang masuk angin. Mungkin akibat virus yang diberikan oleh Suya sebelumnya. Lalu, Ming meminum kombatrim dan membangunkan Lin-Lin. Lalu, Lin mengaku perasaan kepada Ming. Lin-Lin mengaku perasaannya kepada Ming. Namun, Chen bersiap melakukan operasinya. Lalu, Mai memberi saku coklat Batako yang bikin melek untuk Chen dan untuk Ming juga. Ming bersiap berangkat dan ketemu di perempatan. Mai meminta janji untuk pulang dengan selamat sehat walang afiat kepada paman Chen. Tepat jam 8 malam, Chen menemuinya. Operasi ini cuma berdua. Lalu, Ming bercerita. Kalau Ming, bermimpi paman Chen meninggal di operasi ini. Chen pun hanya tertawa karena operasi yang dilakukannya sebelum-sebelumnya juga membuatnya bermimpi buruk. Namun, orang-orang dengan pekerjaan seperti paman Chen, pikiran buruk harus disingkirkan karena akan menghilangkan fokus dalam bertugas. Chen kemudian memberikan coklat dari Mai-Chan yang ternyata di dalamnya terdapat pesan yang artinya, Mas, rahimku anget, Mas. Gading. Ini I nggak tahu artinya ya. Kayaknya sih nyenengin ini dilihat dari Ming yang perangas-perangas. Mai-Chan di rumah menunggu kebulangan ayahnya dan Ming. Mereka harus fokus pada misi kali ini, walaupun banyak hal yang pasti ada dipikirkan Ming. Fang Tian yang sedang berjaga di universitas, lalu ditawari rokok jaran goyang. Dapat rokok gratis, Fang pasti nggak nolak. Setelah ngempot, tiba-tiba... Ternyata rokok itu produk MBA yang membuat siapapun nyeruput akan semabut. Namun aneh Fang Tian bangun kembali. Suya juga sudah mendapat misi bersama secenguk bos Gun. Ming dan Chen dengan hati-hati mencari petunjuk. Ming yang masih menganggap bos Gun adalah Profesor Ragil, bingung karena apa tujuannya menghidupkan induk binatang. Sedangkan Ragil lebih suka cokit-cokit dan lontong bule dibandingkan menguasai dunia. Ming menyadari karpet di laboratorium kok baru ya? Apakah hasil flash sale? Ternyata di bawahnya ada ruangan rahasia. Setelah berhasil masuk, Ming dan Chen disambut oleh bos Gun. Lalu, Ming memakai lensa ajaibnya. Ming melihat kalau bos Gun memiliki tubuh yang sudah dimodifikasi. Sebagian tubuhnya terbuat dari besi kiluan. Begitu juga secenguknya. Karena Bacot No Jucu gak mempan, Chen melakukan Ketika akan kabur, Xiaowen dan Feng Tian mengepung mereka dan terjadilah pergelutan. Ming berhasil menyudutkan Xiaowen. Namun, perisai Chen berhasil ditembus. Ketika akan mengaktifkan energinya, sistem Alpha terganggu karena virus yang diberikan oleh Suya. Sungguh keadaan yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa melihat paman Chen dieksekusi oleh bos Gun dan Fang Tian. Di sisi lain, Mei sedang berbunga-bunga karena calon imamnya dekat dengan ayahnya. Yang padahal paman Chen sedang sekarat. Dalam keadaan terakhirnya, Chen menitipkan Mei-Chan kepada Yao Ming agar dijaga baik-baik. Lihat kematian paman Chen yang baik hati dan sosok pengganti ayahnya membuat emosi Ming tak terkendali dan terjadilah. Fitur pengendali aktif. Gelombang energi pengendali yang berkecolak mempengaruhi Bos Kun dan mengaktifkan pesan kubus milik Sun Pokong. Tan Sun Pokong baru diketahui Ming. Yang berarti Lin Lin menjadi target operasi baru Bos Kun untuk ditangkap. Dan ketika akan dieksekusi, Li berhasil menyelamatkan Ming. Sementara itu, Suya datang menjemput Lin Lin. Kisah pun sementara cukup di sini. Mi Min sudah serp. Next episode bakal lebih seru karena Ming mengalami trauma mendalam hingga membuatnya kehilangan jati diri. Bahkan kehilangan kekuatannya. Di sisi lain, Mei sangat bersedih karena ayahnya telah tiada. Lin Lin juga tertangkap dan akan ditumbalkan. Dan ada rahasia besar terkuak di part selanjutnya. Maafkan ini bosku, agak lama nih uploadnya ini. Mi Min ada kesubukan lain. Makanya yuk bareng-bareng kembangkan channel ini biar makin besar. Jadi Aing semakin sering menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah nunggu dan setia menonton sehat selalu. Maturnuhu.